Jujur, memang dulu tuh saya tipikalnya gak sales banget ya, waktu dari jaman sekolah sampai kuliah, saya tuh memang gak sales banget gitu loh. Jadi memang kuliah hukum, sebenarnya antara hukum dengan sales tuh kan bertolak belakang ya, kalau hukum kan lebih kaku, lebih ke yang tidak fleksibel, sementara sales kan yang harus fleksibel dan ketemu banyak orang dan harus menarik orang untuk berinteraksi ya. Tapi dikarenakan waktu itu memang kesempatan bekerja pertamanya di telemarketing, waktu itu saya berawal karirnya di telemarketing untuk menarik orang untuk menjadi member hotel pada saat itu, sambil kuliah ya waktu itu. Jadi dari situ kok kayaknya seru nih gitu loh, berinteraksi dengan banyak orang, terus juga banyak networking, dan itu menurut saya investasi yang gak ada nilainya ya, untuk menjadi seorang sales dengan banyak klien yang loyal sama kita. Awalnya dari situ sih, yaudah akhirnya yaudah itu menurut saya itu menjadi passion saya sih, sampai saat ini seperti itu. Sebenarnya bukan lebih, saya melihatnya gak hanya transportasi ya, tapi lebih ke jasa ya, kalau jasa itu kita lebih banyak melayani dan memberi manfaat buat customer ya, buat pelanggan gitu loh. Dan saya lihat untuk di bidang transportasi sendiri memang sentuhan wanita itu agak kurang, dalam artian memang banyak sales ataupun yang di frontliner itu laki-laki ya, seperti itu. Jadi dengan adanya datangnya kehadiran seorang wanita yang di frontliner itu bisa mencairkan suasana, apalagi kan kalau transportasi itu kan bidangnya lebih ke struggling gitu ya, lebih keras gitu ya bisa disebut gitu. Jadi itu yang dengan kehadiran seorang wanita, akhirnya mereka yang tadinya melihat hanya dari sisi harga, tapi akhirnya gak melihat dari sisi harga lagi. Dan itu membuat banyak perubahan di decision making ya, pada decision maker, pada satu pengambilan keputusan itu menurut saya pengaruh banget sih untuk sentuhan wanita ya, dalam artian untuk menjalin bisnis sih di bidang transportasi itu perlu banget. Yang pasti tantangan paling berat menurut saya, saya kan sebelumnya di perusahaan besar ya, saya di Astra itu hampir 10 tahun kurang lebih, terus juga perusahaan keduanya juga masih perusahaan skala besar. Dan ketika saya membangun Batavia Ren ini, dulu awal masih dari sekitar gak sampai 200 unit lah. Nah itu tantangannya sih di sini yang paling besar menurut saya, dalam artian market tuh belum tahu Batavia Ren itu apa gitu loh. Dan juga mereka belum memberikan kepercayaan ya, nah bagaimana menumbuhkan kepercayaan customer itu menurut saya tantangan yang paling besar gitu loh. Kalau mereka sewa di Astra atau di perusahaan yang lain udah jelas dong gitu loh, perusahaannya besar. Jadi di saat-saat membangun inilah yang memang sosok kita tuh yang dipertaruhkan ya, bisa disebut seperti itu. Apa yang menjadi tolak ukur kepercayaan itu yang challenging banget sih. Dan akhirnya kita bisa ngebuktiin sampai 2018 itu kita bisa go public, TBK ya. Ya, TBK. Betul, dan juga sampai sekarang itu kita hampir lebih kurang lebih 3.000 unit secara total fleet. Ya, dan memang kalau tadi pertanyaannya, challengingnya itu ya karena memang saya dulu awal itu dari nol banget. Saya waktu itu masuk di perusahaan besar yang saya sebutkan tadi itu, jadi memang marketing officer kemana-mana pakai motor gitu loh. Kan passing, akhirnya bisa perform ya Alhamdulillah sampai sekarang gitu loh. Jadi challengingnya sih lebih yang di sekarang saat ini, bagaimana membangun kepercayaan dari yang from nothing lah. Jadi bisa seperti ini. Jadi kalau bisa diceritanya tahun 2019 kan itu tahun politik ya. Tahun politik kita sebenarnya agak ngerem sih gitu loh. Kita nggak terlalu gurut. Nah kita harapannya nih bertumpu di semester 1. Tadinya nih tahun lalu ya kita ngeliat tahun depan nih 2020 semester 1 kita harus lari lagi nih gitu. Dan ternyata sampai Maret itu kan pandemi ya. Itu sedikit banyak, sedikit mengganggu sih lah artian. Terutama untuk unit yang passenger. Kita kan kalau di rental ada dua tipe nih, passenger dan komersil. Komersil itu ya kayak mobil box, truk, itu kan komersil pickup. Dan passenger ini yang lebih ke Innova, Avanza, yang mobil penumpang lah. Nah yang kena hit itu lebih mostly sih banyak ke penumpang, kendaraan passenger gitu loh. Nah tapi syukur Alhamdulillah di saat yang itu, di saat kondisi pandemi itu memang kita diharuskan mengambil keputusan yang cepat. Dalam artian shifting decision-nya tuh harus cepat. Nah pada saat itu kita akhirnya mengambil keputusan, oke kita fokus di kendaraan komersil untuk growth ke depan gitu loh. Nah kalau kita berbicara di rental pada umumnya tuh biasanya komposisinya adalah 70-30. 70 tuh biasanya passenger, 30 persennya komersil. Niaga, nambah Tafia malah kembalikan. Kita sekarang hampir 70 persen niaga dan 30 persennya passenger. Tapi justru itu akhirnya menjadi penyelamat ya. Penyelamat di saat pandemi akhirnya kita nggak terlalu berimpak secara seluruhan ya. Apa namanya, seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang di semester satunya agak sedikit turun ya. Nah di semester kedua ini mulai bulan Juli kita udah growth-nya udah malah di atas normal sih. Karena kita fokusnya ke kendaraan niaga. Ya yang pasti kan dari tiga indikator ya yang melihat jadi top performing itu. Yang pertama adalah dari sisi keuntungan, yang kedua adalah growth, dan yang ketiga adalah pertumbuhan aset. Nah kenapa sih kita bisa menonjol di tiga bidang itu? Yang pertama adalah kepercayaan dari stakeholder, terus juga dari pemegang saham ya. Terus juga kepercayaan dari customer atau dari klien kami. Terus juga yang lebih utamanya lagi adalah dukungan dari ATPM. Jadi dukungan ATPM ini seperti apa sih gitu, selain pengadaan yang cepat ya, mereka juga memberikan training-training eksklusif kepada karyawan kami. Terus juga kita tuh, kalau bisa sedikit cerita, Bata Fierin tuh satu-satunya yang dipercaya oleh Mitsubishi menjadi mitra di, apa namanya, aplikasi mereka tuh kan ada runner ya, jadi setiap mobil Mitsubishi, kalau Bapak Ibu beli tuh ada aplikasi GPS namanya runner, nah itu dia terintegrasi dengan sistem kita, dengan satu-satunya perusahaan renta tuh kita. Jadi kalau customer kita sewa mobil dari Batavia, si perusahaannya tuh si usernya bisa melihat tuh driving behaviornya gimana, apakah dia maksudnya menginjak gasnya atau remnya tidak sesuai dengan standar, ada penilaian-penilaiannya tuh, baik daily ataupun penilaian ini tuh ada semua. Nah itu yang dukungan ATPM yang akhirnya kita bisa menjadi terbaik di tiga faktor tadi ya, dari sisi profit, growth, dan juga pertumbuhan aset. Selain penumbuhan Arbanda kan kita growth rata-rata 150% ya per tahun, terus yang paling penting adalah saya kepercayaan dan membangun tim sih gitu loh. Itu menurut saya pencapaian saya yang terbaik ya selama saya berkarir di Batavia ini adalah kepercayaan dari stakeholder dan juga kepercayaan dari customer. Itu yang menurut saya nggak mudah sih gitu loh. Kalau saya sukses di perusahaan yang udah besar itu udah hal yang biasa ya. Tapi kalau dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang customer yang nggak percaya, menjadi percaya dan jadi lebih loyal, itu yang menurut saya jadi pencapaian terbaik saya. Dan juga bagaimana sih dengan kondisi yang serba apa adanya dari awal, kita cuma di ruko gitu ya. Akhirnya kita punya lahan yang lumayan luas dan juga cabang yang tersebar nasional dan mempunyai tim yang solid. Itu yang menurut saya adalah pencapaian yang melebihi dari tadi angka-angka yang tadi saya sebutin. Itu fondasi yang kuatnya di situ sih. Kalau yang pasti gini, kalau sekarang kan memang efek pandemi ini ada positive impact-nya adalah kita mengurangi untuk, apa namanya, tatap muka ya. Kita kan ada namanya portal customer. Portal customer itu jadi customer, apa namanya, menginput semua keluhan, kilometer ke dalam sistem digital kita yang kita miliki itu. Nah jadi, itu yang bisa meningkatkan kepuasan customer ya, dari sisi digitalisasi, inovasi, itu yang kita lakukan. Terus juga, kita juga melakukan, apa namanya, protokol untuk pengiriman kendaraan, semprot-semprot desinfektan, terus juga driver kami juga kita, apa namanya, lengkapi dengan protokol COVID juga. Ya, tadi lebih kita fokus ke kendaraan niaga, terus juga mengoptimalisasi untuk, apa namanya, web ya, web portal kita. Terus juga, kita lebih banyak improve di, dari yang kendaraan niaga tadi, kita kembangin lagi nih. Seperti misalnya yang tadinya kita nggak ada sistem ritase untuk logistik, kita akan mengarah ke sana gitu loh. Jadi, lebih mengikuti perkembangan kondisi aja sih gitu loh. Karena kan, kalau kondisinya lagi pandemi, kita nggak mungkin kan dengan, apa namanya, strategi yang sebelumnya ya. Terus juga, kita juga ada yang namanya digitalisasi secara vendor. Jadi, vendor yang, kalau yang biasa itu kan, mereka ngirim invoice, atau juga follow up by phone. Nah sekarang, si vendornya itu, dia bisa input di sistem, namanya, web portal for vendor. Jadi, dia bisa ngirim invoice di, by aplikasi itu, terus juga dia bisa memonitor untuk setiap progres pembayaran, progres, apa namanya, work order ya. Itu dia bisa monitor di web itu. Jadi, dia nggak perlu dateng, nggak perlu telepon, ataupun yang masih cara old school lah. Itu lebih, sedikit lebih futuristik sih untuk layanan. Kalau dulu, zaman saya belum jadi sekarang ya, saya tuh selalu, apa namanya, bercita-cita pengen jadi pemimpin yang memimpin dari hati ya. Namanya, yang lebih sifat melayani gitu loh. Karena saya juga dulu awalnya merasakan dari seorang sales yang naik motor, kehujanan, kepanasan, seperti itu ya. Jadi, saya, apa ya, lebih, 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 men-support mereka gitu loh. Nggak, kan kalau kepemimpinan tuh ada dua ya, soft power dan hard power ya. Sekarang kan lebih, orang tuh lebih masuknya ke soft power ya. Dia lebih membawa perubahan secara sosial, terus juga visioner, terus juga, apa, yang pasti berbasis kompetensi dan iman dan takwa sih. Dengan kita lebih membawar mereka, mereka ngerasa dari hati kita tuh support dan melayani mereka tuh, otomatis tanpa diminta juga mereka udah akan perform dengan sendirinya gitu. Nggak perlu yang pakai, ya, apa ya, yang terlalu diktator atau seperti itu sih, enggak ya, udah nggak jamannya lagi. Ya, kalau kendala yang dari memang awal saya terjun di bisnis, di industri transportasi ini adalah memang ketidakseragaman untuk peraturan ya. Jadi masing-masing daerah atau masing-masing provinsi tuh memiliki aturan yang berbeda-beda gitu loh. Sementara kalau kita berbicara mengenai distribusi barang ataupun logistik, itu kan antar kota tuh, antar lintas provinsi, antar lintas pulau. Itu kan nggak mungkin kita misalnya dari daerah sini ya peraturannya begini, pindah lagi ke provinsi satu lagi, aturannya beda lagi. Yang itu akhirnya bisa menimbulkan cost yang cukup besar dan juga menyulitkan, apa namanya, customer kami di lapangan juga gitu loh. Yang pada akhirnya, ya, bisnis agak sedikit kurang ini sih gitu loh, di ubik ke lapangannya ya gitu loh. Nah, jadi ekspektasinya sih mudah-mudahan ke depan ada keseragaman peraturan untuk secara nasional, sehingga kita bisa efisiensi, apa namanya, biaya pengurusannya lebih murah dan ujung-ujungnya juga kan meningkatkan ekonomi secara makro kan gitu loh. Lagi sekarang kita kan fokus nih Indonesia e-commerce-nya kan juga lagi meningkat tajam ya di masa pandemi ini, terutama itu justru mereka malah mendapat berkah lah ibaratnya. Kalau ini dipermudah dari sisi peraturan keseragaman itu mungkin akan lebih meningkatkan lagi, apa namanya, perekonomian Indonesia ke depan. Seperti itu sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!